Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 visum data Pertum yang dimana hasil daripada visum adalah ditemukan adanya satu buah luka memal berwarna merah di daerah kumpulan bawah kemudian setelah itu kami sudah melakukan peningkatan status pendidikan dan juga kita lakukan pemeriksaan terhadap bersangkat dan sudah kita buktikan bahwa patut juga adanya tindak pidana pelindungan anak yaitu pasal 28 ayat 1 undang saya ulangi pasal 80 ayat 1 untuk pasal 76 C undang-undang nomor 35 tahun 2015 tentang pelindungan anak Pak ini kan sudah berstatus tersangka apakah langsung dilakukan penahanan atau seperti apa kalau tidak ditahan apa pertimbangannya nah tentunya kita melihat pada aturan hukum yang takut bahwa dari pasal yang kita terapkan pasal 80 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 ancaman hukumannya adalah 3 tahun 6 bulan sehingga tentunya kita tidak melakukan penahanan terhadap bersangka berarti ini dia berstatus wajib lapor atau seperti itu iya wajib lapor sambil kita lakukan proses untuk peperkasan terhadap peperkas barat ini Pak kan terkait asil vison ditemukan keadaan yang lupa maafi ada tindakan untuk tindakan penganian kenapa tidak ditetapkan peraturan 171 kenapa hanya undang-undang 22 tahun kalau 170 itu pengroyongan ini dilakukan pada seorang nah kemudian korbannya adalah anak-anak sehingga kita melakukan spesialis yaitu undang-undang pendudukan anak Pak apakah akan ada upaya proses mediasi antara korban dengan pelaku ini kedepannya ya nanti kita lihat perkembangan situasi tentunya kalau memang dari dia korban juga mengharapkan seperti itu dan juga tersama juga mau untuk dilakukan strategi justice yang kita mengandungi keadilan kita lakukan proses itu